Dari Aceh Tribuners, kita bergeser sedikit ke Sumatera Utara. Jika Anda ingin menikmati indahnya Danau Toba sekaligus merasakan sejuknya suasana, mungkin tempat wisata satu ini bisa menjadi jujukan Anda. Ya, namanya adalah Adian Nalombok. Berlokasi di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Anda bisa menikmati indahnya Danau Toba sekaligus berwisata di dataran tinggi yang juga diapit dua bukit di sisi kanan dan juga sisi kirinya. Penasaran seperti apa? Sudah ada wartawan Tribun Medan, ada Maurits, yang akan mengajak Anda melihat tempat wisata Adian Nalombok ini. Halo Maurits, silakan dengan laporannya. Ya, Sobat Tribun, saya tengah berada di Adian Nalombok, sebuah destinasi wisata, tempat berteduh para pengunjung sembari melintas dari kawasan Tarutung menuju Medan dan sebaliknya. Adian Nalombok merupakan suatu lokasi berteduh yang menyejikan panorama indahnya Danau Toba dari sisi yang berbeda. Lokasi yang relatif sempit ini, pengunjung dapat melihat Danau Toba secara luas. Lokasi ini berada di Desa Gurgur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, yang berada di antara Kabupaten Toba dengan Kabupaten Tapanuli Utara, dan serta Kabupaten Humbahas. Lokasi ini berada pada dataran tinggi, diapit oleh kedua bukit pada sisi kiri dan sisi kanan. Pendangan pengunjung akan fokus pada hamparan luas persawahan yang berada di sebelah Danau Toba. Nah, keunikan view-nya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandaga Uno, telah berkunjung beberapa kali ke tempat ini, dan keunikan ini memikat hati para pengunjung. Lokasi ini merupakan pintu masuk di tiga kabupaten Toba, jadi bila histori-historinya bisa digali, karena kawasan ini juga memiliki nilai-nilai histori yang cukup memikat hati para pengunjung dan juga masyarakat yang belum mengenal kawasan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,